Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini Channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada kalian semua Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan saling berbagi informasi Yaitu mengenai kabar duka serta tangisan sedang melimpa dan melanda panggung dangdut Indosiar saat ini Bagaimana tentang kabar duka tersebut? Simak videonya sampai habis Sebelum kalian lanjutkan video ini Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, short dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukkan melalui komen di bawah video ini Belum usai Liga Dangdut Indonesia 2020 dihentikan akibat wabah COVID-19 yang sedang melanda dunia termasuk Indonesia Kabar tak sedap juga datang dari keluarga besar ajang dangdut Indosiar Akibat dari musibah COVID-19 saja sudah menimbulkan rasa kecewa tentang keadaan tersebut Yang sampai saat ini belum ada kejelasan kapan lidah Indosiar akan tayang kembali Meski banyak yang berpendapat bahwa lidah Indosiar akan tayang setelah Ramadan ini Namun hal itu belum bisa dipastikan jika wabah corona atau COVID-19 belum hilang 100% Kabar duka ini datang dari salah satu dewan juri The Academy Asia beberapa saat yang lalu Kabar ini pun sontak membuat seluruh keluarga besar Indosiar terkejut atas kebenaran berita tersebut Pantas saja lama tak muncul di layar kaca Ternyata kabar buruk ini hingga talisan rupanya tengah menimpa juri dangdut ajang pencarian bakat The Academy Asia Iaitu Rosalina Ia merupakan salah satu dewan juri The Academy yang baru-baru ini dikejutkan dengan kabar duka Hal ini diketahui melalui halaman Instagram pribadinya Rekan Inuldaratista itu rupanya tengah mengalami perawatan di rumah sakit Ia dikabarkan sedang menderita masalah tulang belakang Sakit yang dikeluhkan oleh wanita cantik ini sebenarnya sudah ia derita sejak 4 tahun yang lalu Namun ia baru kali ini memberanikan diri untuk melakukan operasi Sempat menahan rasa sakit Akhirnya Rosalina membulatkan tegat untuk menjalani operasi Jalannya operasi selama 8 jam Akhirnya Rosalina kembali tersadar Dalam keadaan belum pulih total Rosalina meminta untuk didoakan agar segera diberikan kesembuhan Ia juga menyebutkan dirinya harus pindah ke rumah sakit Alexandra untuk rawat jalan Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!